Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat para sahabat-sahabataniku semua Dimanapun berada Oke berjumpa lagi ya Bersama saya Samsulma Arief Dan masih tetap kita berada di channel Bacar Organik ya Sahabat-sahabataniku semua Dalam kesempatan video kali ini Saya akan berbagi kepada para sahabat-sahabataniku semua Yaitu teknik baru lagi Ataupun ilmu baru Yaitu tentang cara Mencegah kerontokan bunga ya Agar supaya bunga itu bisa tetap nyantel Yang sehingganya bisa terisi dan menjadi buah Nah Alhamdulillah Rabbil Alamin Seperti yang para sahabat-sahabatan lihat Usaha saya di dalam Memberikan nutrisi untuk merangsang pembungaan Terutama pembungaan di bagian atas ya Itu Alhamdulillah sangat berhasil Munculnya pun sangat Lumayan banyak ya sahabat-sahabataniku Dan pada saat ini Alhamdulillah masih tetap nyantel kondisinya Nah jadi dalam kesempatan video kali ini Saya akan berbagi Cara untuk mencegah kerontokan bunga ya Jadi selain kita memberikan Unsur hara kalium Dan juga kalsium yang cukup Jadi untuk mencegah kerontokan bunga Kita tentunya harus Memberikan perlakuan lagi ya sahabat-sahabataniku Yaitu karena pada saat ini Musimnya itu cukup lumayan Ekstrim ya Jadi kadang hujan kadang panas Kemudian panasnya pun sangat menyengat sekali Nah itu bisa menyebabkan tanaman cabai kita itu stres Yang sehingganya ketika pada saat muncul bunga itu bisa Menimbulkan kerontokan ya Nah maka dalam kesempatan video kali ini Sekaligus saya mempraktekkan Ataupun mengaplikasikan Salah satu bahan Ataupun beberapa bahan ya Sahabat Tani Jadi disini juga sekaligus saya bagikan ilmunya Kepada para sahabat Tani semua Semoga bisa menjadi solusi Ataupun menjadi referensi Untuk para sahabat-sahabat Tani semua Untuk mencegah kerontokan pada bunga Di tanaman cabai sahabat Tani ya Dan ini juga ilmu ini bisa diterapkan Di semua jenis tanaman Tentunya tanaman yang memunculkan bunga Oke para sahabat-sahabat Tani semua Jadi hari ini saya akan melakukan penyeprayan ya Penyeprayan yang bertujuan untuk Mencegah kerontokan pada bunga Nah untuk bahan-bahan yang saya gunakan Disini saya menggunakan Lima bahan ya sahabat Tani Lima bahan yang bertujuan untuk Mencegah kerontokan bunga ya sahabat Tani Oke saya sebutkan untuk yang pertama Yang pertama disini Saya memberikan fungisida Ini mereknya Indokor ya sahabat Tani Nah untuk bahan aktifnya Yaitu Defenoconazole 250 gram per liter Nah ini adalah merupakan fungisida Yang bersifat sistemik ya sahabat Tani Jadi nanti ini Akan masuk ke jaringan tanaman Jadi Defenoconazole ini Adalah merupakan golongan Ataupun anggota dari Fungisida triazole ya sahabat Tani Jadi ini sifatnya seperti ZPT Jadi dia nanti Ketika diaplikasikan Masuk ke jaringan tanaman Jadi nanti dia akan Menghambat pertumbuhan tanaman cabai kita Nah akan tetapi Dengan terhambatnya pertumbuhan itu Itu membuat jaringan Dari tanaman cabai kita itu Menjadi lebih kuat ya Yang sehingganya Tanaman cabai kita itu Akan lebih kebal Jadi selain Terindah dari serangan jamur Tanaman cabai kita itu Akan menjadi lebih kuat ya Di dalam mempertahankan Daya tahannya Seperti menjaga kerontokan Agar supaya bunganya itu Tetap nyantel Kemudian Agar supaya tidak mudah Tertembus oleh yang namanya Patogen Ataupun jamur ya sahabat Tani Jadi Kemudian Untuk bahan yang selanjutnya Disini Saya menambahkan POC agrufalkan Nah POC agrufalkan ini Sudah seringkali Saya Review ya Ataupun saya beritahukan Kepada para sahabat Tani semua Mengenai manfaat Ataupun kandungan-kandungannya ya Jadi POC agrufalkan ini Sangat Bagus sekali Untuk Membantu Memaksimalkan Penyerapan unsur hara ya Sahabat Tani Kemudian Untuk kandungannya Itu sangat lengkap sekali Baik makro Maupun mikro ya Sahabat Tani Kemudian Dia juga mengandung JPT Kemudian mengandung Mikroba-mikroba baik ya Sahabat Tani Jadi nanti Ketika diaplikasikan Dengan cara dikocor Itu akan menjaga Kesuburan media Tanam kita Kemudian Membersihkan Risidu-risidu kimia Yang dulunya Tidak Bisa terserap Yang sehingga Bisa terserap Dan dimanfaatkan Oleh tanaman kita Kemudian Dia juga Ketika kita rutin Mengaplikasikan Agrofalkan ini Di setiap pengaplikasian Itu insya Allah Nanti untuk Penggunaan pupuk kimia Itu bisa Dikurangi Ataupun bisa Lebih menghemat Penggunaan pupuk kimia ya Sahabat Tani Kemudian Manfaat daripada Unsur hara mikro Pada tanaman cabai kita Itu adalah Untuk mencegah Agar tanaman cabai kita Itu tidak stres Jadi Ketika memunculkan bunga Itu bunganya tetap Nyantel ya Sahabat Tani semua Jadi itu Sedikit saya cuplik Mengenai manfaat Daripada agrofalkan Dan ini merupakan POC Yang sudah menjadi Andalan saya Kemudian selanjutnya Di sini Saya menambahkan Pupuk Monokalium pospat ya Dengan kandungan Unsur hara kalium Dan juga pospat Ini fungsinya Yaitu untuk Merangsang pembungaan Dan juga pembuahan ya Sahabat Tani semua Karena dia kandungannya adalah Pospat Itu sebajak 52% Dan juga kalium itu 34% Nah jadi ini Sangat bagus sekali Diberikan Untuk menjaga Agar supaya bunga itu Tidak rontok Dan juga merangsang Pemunculan bunga baru lagi Jadi nanti Insya Allah Tanaman cabai kita akan Terus bermunculan bunga ya Sahabat Tani Kemudian Di sini Saya menambahkan Insektisida Incipio ya Sahabat Tani Ini adalah produk Dari SIGENTA Untuk bahan aktifnya Yaitu ISO SIGLOSERAM 200 gram per liter ya Sahabat Tani Nah ini Saya tujukan Untuk mengendalikan Hama trip ya Sahabat Tani Jadi saya mencoba Insektisida baru Untuk mengendalikan Hama trip Agar supaya Hama trip itu bisa Hilang ya Dari tanaman cabai saya Kemudian Untuk bahan yang selanjutnya Yaitu Di sini Saya menggunakan cover WP Nah ini Untuk manfaat Daripada cover WP Kemarin sudah saya Bahas lengkap ya Dalam video kemarin Yang saya bagikan Yaitu adalah Dia selain Sebagai menjadi pupuk Dia juga Bisa Mencegah Pertumbuhan Jamur patogen Kemudian Membuat Hama itu Tidak betah ya Di tanaman cabai kita Yang sehingga Tanaman cabai kita Nanti insya Allah Akan aman dari serangan Hama Kemudian Ketika kita Menggunakan cover WP ini Kita tidak perlu lagi Menambahkan perekat Ataupun penembus ya Karena cover WP ini Sudah dilengkapi Dengan Perekat Pembesah Pembasah ya Kemudian juga Penyebar Tentunya Ini akan Jauh lebih irit lagi ya Untuk biaya Di dalam kita Membeli Yang namanya Perekat ya Nah ini adalah Bahan-bahan Yang saya gunakan Nah kemudian Setelah saya sebutkan Bahan-bahannya Selanjutnya kita Menuju ke cara Pengaplikasian ya Untuk pengaplikasian Di sini Saya memasukkan MKP Untuk yang pertama Yang saya masukkan Untuk dosis Daripada MKP ini Adalah 4 sendok makan Per tengki 16 liter ya Sahabatani semua Jadi 4 sendok makan Per tengki 16 liter Kemudian selanjutnya Yang saya masukkan Yaitu Insektisida Incipio Untuk dosisnya Cover WP Cover WP nya ini Saya cukup Menggunakan 1 sendok makan Saja 1 sendok makan Untuk dosis Yang saya gunakan Kali ini Nah bisa Sahabatani Menggunakan 2 sendok makan Itu tidak masalah ya Nah kemudian Kita aduk Setelah kita aduk Sampai larut Selanjutnya Bahan yang terakhir Yaitu Yang kita masukkan Adalah POC Agro Falkan Nah untuk POC Agro Falkan ini Saya menggunakan Sebanyak 40 mili ya Untuk penyebrayan Jadi sebanyak 40 mili Untuk penyebrayan Sudah cukup Untuk Menambahkan Unsur dara Untuk tanaman Capek kita Baik makro Maupun mikro ya Sahabat-sahabatani semua Nah kemudian Setelah diaduk Kemudian Saya masukkan Ke tengki spire Dan saya aplikasikan Secara merata Dispray Terbaik dari Batang Kemudian daun Bagian atas ya Sahabatani itu Saya spraykan semua Yang bertujuan Untuk menjaga Agar supaya Bunganya itu Tetap nyantel Dan juga Tidak rontok ya Sahabat-sahabatani semua Nah dispray merata ya Jangan sampai Ada yang kelewat Nah jadi Seperti itu tadi Para sahabatani semua Tip terbaru dari saya Jadi selain kita Memberikan Unsur dara Kalium Dan juga kalsium Untuk menjaga kerontokan Tentunya kita Harus melakukan Langkah lain lagi Yang bertujuan Untuk menjaga Agar bunganya tetap Nyantel dan juga Tidak rontok Nah oke Para sahabat-sahabatani semua Jadi demikian tadi ya Ilmu yang saya bagikan Semoga bisa Bermanfaat Untuk para sahabat-sahabatani semua Selanjutnya Jika ada pertanyaan Silakan tulis di kolom komentar Dan juga Sahabatani bisa cek aja Di deskripsi video Disitu sudah Saya sertakan Nomor yang bisa Dihubungi Agar kita bisa Saling sharing Dan berbagi ilmu Di dalam dunia pertanian Ya sahabatani Dan juga Sudah saya rangkum Semua isi yang ada Dalam video ini Dalam deskripsi video Silakan sahabatani Cek saja Untuk info Lebih lengkapnya ya Selanjutnya Saya Ahiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh